Bertempat di Desa Kartadewa, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, keberadaan SMA Negeri 5 Talang Ubi masih menjadi salah satu sekolah unggulan dan dipercaya para siswa di Kabupaten Pali. Seperti halnya sekolah lain, SMA Negeri 5 Talang Ubi juga menggelar proses UNBK secara nasional yang dimulai sejak Senin 1 April 2019. Kepala SMA Negeri 5 Talang Ubi Suryadi menjelaskan, sejak berlaku UNBK, SMA Negeri 5 Talang Ubi masih kekurangan sarana dan prasarana, seperti keberadaan komputer bagi siswa yang mengikuti UNBK. Untuk itu, dalam mengantisipasi kekurangan komputer, pihak SMA Negeri 5 masih memijam sarana komputer kepada SMP Negeri 4 Talang Ubi yang berada satu halaman atau satu gedung sekolah. Suryadi berharap ke depan, sekolahnya bisa memiliki segala keengkapan sarana dan prasarana, seperti komputer, serta ia menargetkan pada UNBK tahun ini, semua siswanya dapat mendapatkan nilai terbaik. Walaupun ada, tapi UNBK ini sangat baik mendidik kredibilitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Semoga ke depan-ke depan, walaupun dengan memerlukan tantangan yang banyak, tentunya kita harapkan ada peningkatan dan terus dipertahankan untuk melaksanakan UNBK dari sekarang sampai selamanya. Ada hal-hal yang sulit kita atasi, terutama ini menghadapi sinyal. Sinyal ini tentunya sangat memerlukan alat yang tidak bisa kita atasi. Tapi Alhamdulillah, walaupun begini untuk di sini, dalam dua hari sudah kita laksanakan ini, bisa kita atasi dengan baik.